Kisah si pedang terbang jelit 23. Suasana menjadi gaduh dan ribut karena semua tamu tidak tahu harus berbuat apa. Di atas segala kegaduhan itu, tiba-tiba terdengar suara ketua Hoat Kau, yaitu Hoat Lan Sian Su, Cui, harap tenang. Kami akan mengatasi orang-orang Beng Kau dengan semua anteknya ini. Harap Cui jangan ada yang membela mereka, bahkan sepatutnya Cui membantu kami untuk menangkap dan menghukum mereka di antara para tamu memang banyak yang merasa sakit hati kepada Beng Kau, maka ada belasan orang yang sudah bangkit berdiri dan berteriak, Basmi Beng Kau titik orang-orang Hoat Kau pengecut, hayo suruh keluar orang yang telah membunuh ayahku tantang Yew yang bewe dan darah perkasa ini sudah mengeluarkan senjatanya yang istimewa, yaitu sabuk rantai baja putih yang panjangnya 1 meter dan ujungnya tajam dan runcing, sabuk itu mengeluarkan cahaya berkilauan ketika ia menggerakannya dengan sikap menantang. Hahaha, akulah yang membunuh Yew Pang Kau. Dan kalau engkau hendak menyusul ayahmu, majulah kata Ang Sin Leong Yew Kiat sambil meloloskan golok gergajinya yang menyeramkan. Pertempuran sudah hampir terjadi ketika ketua Hoat Kau kembali berseru. Harap semua tamu duduk tenang dan menjadi penonton saja. Siapa yang bergerak membantu Beng Kau, terpaksa kami anggap musuh dan tiba-tiba munculah kini pasukan Hoat Kau dan orang-orang Mongol, yang jumlah seluruhnya tidak kurang dari 300 orang, mengepung tempat itu. Han Lin dan kawan-kawannya terkejut. Curang sekali kata Yew Kiyang Bwe. Aku sebagai ketua Kim Kok Pang, seorang diri saja datang tanpa anak buah seorang pun, dan kalian sudah mempersiapkan pasukan besar untuk mengeroyok. Hahaha, ketua Hoat Kau itu berseru. Sebaiknya kalau kalian orang-orang muda tahu diri, menyalah dan mau bekerja sama dengan kami. Kalau tidak, kalian akan dicincang hancur Romi Tohut, Hoat Lan Siansu, Pangcu dari Hoat Kau, apa artinya semua ini? Kenapa banyak bermunculan orang Mongol di sini? Benarkah bahwa Hoat Kau bersekutu dengan orang Mongol seorang hwasyo wakil Siaw Lin Pai yang hadir di situ bertanya? Orang luar tidak perlu mencampuri urusan kami jawab Hoat Lan Siansu dengan tegas. Yang penting, kami mengajak Siaw Lin Pai dan semua aliran untuk bekerja sama memakmurkan rakyat jelata. Siapa yang menentang, terpaksa kami anggap sebagai musuh, mendengar ini, semua orang menjadi terkejut sekali, akan tetapi mereka merasa tidak berdaya karena dikepung ratusan orang anak buah Hoat Kau. Hayo tangkap orang-orang Bengkau dan pendukungnya itu Hoat Lan Siansu memerintah. Tiba-tiba terdengar bunyi tambur dan terompet. Semua orang terkejut dan memutar tubuh, dan munculah ratusan orang anggau tanam tiangpang dan pasukan pemerintah. Seorang panglima yang menunggang kuda, yaitu Bu Chiang Kun, membentak. Semua orang Hoat Kau dan orang Mongol menyerah atau akan kami basmi. Para tamu yang tidak terlibat harap mundur dan jangan ikut campur kini keadaan menjadi berbalik orang-orang Hoat Kau menjadi pucat karena pasukan yang mengepung itu bersenjata lengkap dan jumlahnya banyak sekali. Akan tetapi Hoat Lan Siansu yang melihat betapa pihaknya terancam lawan yang banyak jumlahnya, segera tertawa. Hahaha, orang muda zaman sekarang ternyata curang dan sama sekali tidak gagah, lagi pengecut. Beraninya mengerahkan pasukan pemerintah sementara itu Senggun yang melihat anak buah nam tiangpang ikut mengepung, segera menghardik mereka. Kalian anak buah nam tiangpang, siapa suruh kalian mengepung tempat ini? Kembalilah akan tetapi banyak orang nam tiangpang berseru, bunuh Pong Senggun mendengar ini, Pong Senggun menjadi pucat dan maklumlah dia bahwa nam tiangpang telah dikuasai kembali oleh Kang Hin. Akan tetapi Han Lin yang merasa tidak enak mendengar rejekan Hoat Lan Siansu tadi, segera berbisik kepada Kang Hin karena dia dapat menduga bahwa tentu Kang Hin yang meminta bantuan pasukan karena anak buah nam tiangpang datang bersama pasukan itu. Ciu Tuako, minta kepada komandan itu agar menunda gerakannya agar kita dapat melawan mereka satu lawan satu secara jantan. Kang Hin mengangguk lalu dia berseru kepada Bu Chiang Kun, Bu Chiang Kun, karena ini adalah urusan orang-orang dunia persilatan, maka selama mereka tidak melakukan pengeroyokan, biarkan kami melawan mereka dalam pertandingan satu lawan atu. Bu Kim Tau, Pang Lima itu sendiri adalah seorang ahli silat yang cukup tangguh, maka mendengar ini, dia dapat mengerti. Apalagi dia pun ingin menonton pertandingan silat dari orang-orang tingkat tinggi. Maka dia mengangguk dan memberi aba-aba kepada semua pasukan untuk siap berjaga-jaga saja menanti perintah selanjutnya namun agar tidak membiarkan siapa saja keluar dari kepungan. Setelah itu, Han Lin berkata kepada Hoat Lan Sian Su, nah, Pang Cu dari Hoat Kau, kini kami telah siap. Kita boleh bertanding satu lawan satu untuk menentukan siapa lebih gagah di antara kita. Ingat, kalau kalian bertindak curang, pasukan sudah siap untuk menghancurkan kalian Hoat Lan Sian Su masih mempunyai harapan. Kalau orang-orang muda ini sudah dapat dibasmi, tentu mereka tidak akan mengalami kesulitan menggempur pasukan itu, walaupun jumlah mereka lebih banyak. Baik dan dia menoleh kepada murid-murid keponakannya. Kalian atur saja siapa yang akan maju melawan musuh, Ang Sin Leong Ye Ukiat memandang rendah mereka yang muda-muda itu, maka dia lalu berkata kepada Bin Sin Leong Kualian. Sumoy, engkau majulah dulu, Bin Sin Leong Kualian yang berusia 28 tahun dan cantik jelita dan genit itu, tersenyum ia pun tidak takut menghadapi lawan yang terdiri dari orang-orang muda itu. Setelah semua orang yang berada di atas panggung mengundurkan diri, ia mencabut pedang beronce merah dan memasang aksi yang menarik dan gagah. Nan, siapa yang akan mengantarkannya wakus ini? Mei Li yang sejak tadi sudah gatal-gatal tangannya, tidak ingin didahului orang. Tubuhnya sudah melayang ke atas panggung dan ia telah berdiri di depan Kualian. Berhadapan dengan Mei Li, kecantikan Kualian memudah bagaikan bulan disaingi munculnya matahari. Mei Li nampak jauh lebih jelita, lebih segar dan lebih lincah. Hem, katakan dulu siapa engkau karena dahulu ketika kita saling bertemu, aku mengenalmu sebagai orang hoat kau yang hendak membunuhi orang-orang bengkau yang tidak bersalah, tanya Mei Li, suaranya mengandung ejakan. Kuan Lian terkejut mengenal Mei Li. Hem, kiranya Hui Kiam Sian Liang sejak dahulu sudah membantu bengkau? Bagus, ketahui lah, aku adalah orang termuda dari Butek Girl Sin Leong. Namaku Mi Sin Leong Kualian. Kalau dulu aku belum sempat merobohkanmu, sekarang bersiaplah menerima kematianmu. Wanita Matu Keranjang dan cabul itu sudah menggerakkan pedangnya. Sinar pedang berkelebat dan Mei Li menggunakan pedang kirinya menangkis sambil mengerahkan tenaga Sin Kang. Terang tanda seru nampak bunga api berpijar menyilaukan Matu dan kedua wanita perkasa yang cantik itu sudah saling terjang lagi. Di Sin Leong Kualian tidak percuma menjadi orang termuda dari Butek Girl Sin Leong karena ilmu pedangnya tangguh sekali, tenaganya kuat dan gerakannya cepat. Akan tetapi sekali ini ia bertemu tanding, bahkan seorang lawan yang jauh lebih lincah dan lebih kuat dibandingkan dengannya. Sepasang pedang yang berterbangan menyambar-nyambar bagaikan dua ekor burung hidup itu, membuat ia berkeringat dan repot harus mengelak dan menangkis. Ia merasa seolah-olah dikeroyok banyak orang, setelah pertandingan lewat 30 jurus, tahulah di Sin Leong bahwa julukan lawannya bukan kosong belaka, Dewi pedang terbang itu memang benar-benar memiliki ilmu pedang terbang yang belum pernah ditemuinya selama ia malang melintang di dunia perselatan sehingga ia berani menjadi orang kelima dari mereka yang menyebut diri lima naga sakti tanpa tanding. Hai-i-i Meli berseru nyaring dan pedang kanannya menyambar dengan dasyatnya, kali ini menukik dan menyambar ke arah perut lawan. Keringgak pedang di tangan Kualian menangkis, akan tetapi pada saat itu, ujung pedang yang satu lagi dari Meli sudah datang menusuk dada. Kualian membuang tubuh ke kanan, dan pedang itu masih sempat menyambar dan melukai pundaknya. Biarpun hanya merobek baju dan kulit pundak, namun cukup perih dan mengejutkan, naga sakti cantik, Bi Sin Leong, mengeluarkan rintihan lirih dan melihat sepasang pedang itu masih terbang menyambar, ia lalu melempar tubuh ke atas tanah dan bergulingan menjauh. Terpaksa Meli menarik tali pedangnya dan memegang kembali sepasang pedang. Pada saat itu, Kualian melompat turun. Hiat Kualian menggerakkan tangan kirinya dan serangkum sinar hijau menyambar. Itulah jerum-jerum beracun yang dilemparkan Kualian untuk menyerang lawannya. Meli tidak menjadi gugup pedang kirinya berkelebat dan jarum-jarum halus itu pun runtuh ke atas papan panggung. Kualian agaknya sudah nekat karena kini jarak di antara mereka sudah dekat, ia lalu menggerakkan kepalanya dan rambut yang disanggul itu terlepas dan gumpalan rambut yang hitam dan panjang menyambar bagaikan olah ke depan, menyerang ke arah leher Meli. Meli terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa lawannya dapat menggunakan rambut panjangnya sebagai senjata. Karena itu, tahu-tahu rambut itu sudah melibat lehernya dan untung bahwa ia tidak menjadi gugup. Pedang kanannya menyambar dan berat rambut itu putus terbabat pedang. Ih Kualian menjerit. Biasanya, dengan kekuatan sinkangnya, rambutnya menjadi ulet dan kuat seperti tali sutera, siapa kira kini dapat dibabat buntung oleh pedang Meli. Kaget dan marah membuat ia kurang waspada dan ketika pedang kiri Meli menyambar, ia tidak sempat lagi mengelak atau menangkis. Begitu cepatnya pedang menyambar, bagaikan kilat saja dan orang tidak melihat tubuhnya tertusuk pedang, akan tetapi ia mengeluh, terkulai dan roboh dengan dada kiri bercucuran darah yang membasai pakaiannya. Ia mendekap dada kiri yang sempat dimasuki pedang Meli yang melompat ke belakang dengan sikap tenang, lalu roboh, pedangnya terlepas dari tangannya. Melihat kekasihnya roboh, senggun marah sekali. Dia melompat ke atas panggung dan cepat berlutut memeriksa keadaan kualian. Terlambat, wanita cantik itu telah tewas. Senggun menahan gramnya dan memberi isarat kepada anak buahnya. Dua orang melompat ke atas panggung dan membawa tubuh yang masih hangat itu turun dari panggung dan senggun sudah menghadapi Meli dengan muka merah saking marahnya. Hui kiam sian li, engkau ternyata antek di engkau yang jahat. Mari, akulah lawanmu tantangnya dan kini senggun mencabut kelolok dengan tangan kanan dan suling perak dengan tangan kiri. Dia telah mahir menggunakan ti antek suhoat. Satu di antara ilmu-ilmu empuh di dunia perselatan yang dia pelajari dari Tiohwipo, akan tetapi dia pun hendak memanfaatkan ilmu sulingnya yang dia pelajari dari kakeknya sendiri, yaitu Kui Jau Lomo. Meli tersenyum dan sebelum ia menjawab, tiba-tiba Kang Hin meloncat ke atas panggung. Manusia pengecut dan dia menjura kepada Meli sambil berkata, Sia Omoy, harap kau istirahat, biar akulah yang akan melayani jahat 6 busuk ini. Meli mengerti bahwa Kang Hin adalah orang yang paling mendendam atas kejahatan senggun, maka biarpun ia sendiri sebetulnya ingin turun tangan membunuhnya, ia harus mengalah. Sambil tersenyum ia mengangguk. Hati-hati tuako ular ini banyak akalnya dan waspadalah terhadap suling peraknya itu, kini dua orang lawan yang dahulunya menjadi suheng dan sute itu saling berhadapan, saling pandang dan mat mencorong penuh kebencian, akan tetapi mulut senggun menyeringai penuh ejekan karena dia merasa yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan bekas suhengnya itu. Ilmu golok sakti sudah mereka kuasa dan dalam hal ilmu golok itu dia tidak akan kalah dibandingkan Kang Hin, sedangkan dia telah memiliki ilmu-ilmu hebat dari Sam Moong. Bahkan Tio Hoi Po sendiri yang menjadi guru dapat dibunuhnya tanpa banyak kesukaran, apalagi muridnya. Kang Hin juga maklum bahwa senggun lihai sekali, maka dia bersikap hati-hati, akan tetapi bukan berarti dia takut sama sekali tidak bahkan dia bertekad bulat untuk dapat membalaskan dendam sakit hatinya atas kematian suhunya. Dia sudah memalangkan goloknya di depan dada lalu mulai bergerak melakukan serangan. Senggun memperlebar seringainya karena tentu saja dia sudah hafal akan gerakan dari ilmu silat kian Tio Hoi Po itu. Cepat dia menghindar dan membalas dengan serangan kilat suling peratnya. Terjadilah pertandingan yang seru dan hebat. Golok di tangan Kang Hin membentuk sinar yang lebar dan mengeluarkan suara mengaung-ngaung, akan tetapi karena senggun sudah mengenal baik ilmu golok itu, dengan mudahnya dia menghindar sambil membalas dengan jurus serangan yang tidak dikenal Kang Hin. Oleh karena itu, perlahan-lahan mulailah Kang Hin terdesak hebat setelah lewat 30 jurus. Namun, Kang Hin menggigit bibirnya, mengerahkan seluruh tenaganya dan memutar goloknya sedemikian rupa sehingga tidaklah mudah bagi senggun untuk dapat mengenai tubuh lawan. Dia mulai penasaran dan ketika terdapat kesempatan baik, dia memukul punggung golok itu dari pinggir sehingga tubuh Kang Hin terhuyung karena memang arah goloknya telah diketahui lawan. Dan selagi dia terhuyung, senggun meniup sulingnya, menyerang dengan jarum-jarum beracun. Pada saat itu, nampak bayangan berkelebat dan si Ekwan Eng, bagaikan seekor burung Raja Wali, telah meloncat ke atas dan sekali tangannya bergerak, terasa ada hawa dingin menyambar dan semua jarum itu runtuh ke atas tanah. Itulah pukulan jarak jauh dengan ilmu pukulan salju putih yang telah menyelamatkan nyawa Kang Hin walaupun ada sebatang jarum yang tetap melesat dan menancap di puncak pemuda Nam Kiangpang itu. Biarpun hanya sebatang, akan tetapi karena jarum itu mengandung racun yang ampuh, Kang Hin terhuyung dan tentu akan roboh kalau saja si Ekwan Eng tidak cepat memapahnya. Kang Hin sudah pernah terkena racun dari jarum-jarum suling senggun, dan ini adalah yang kedua kalinya dia terkena racun jarum hitam itu. Melihat bahwa yang menyelamatkan Kang Hin adalah gadis bengkau itu, senggun tertawa dan berkata lantang, Cui lihat sendiri betapa Kang Hin saling bantu dengan putri ketua bengkau. Kiranya ada hubungan di antara mereka. Jahanam, tunggu, aku yang akan menghadapimu kata si Ekwan Eng yang masih memapah tubuh Kang Hin. Akan tetapi tahu-tahu si pedang terbang yang meli sudah berada di sampingnya. Kau urus ciu tuaku yang terluka, biar aku yang menghadapi anjing licik dan curang ini melihat yang maju adalah Hoi Kiam Sian Li, kuan yang lalu mundur dan memapah tubuh Kang Hin untuk dirawat dan diobati. Sebagai putri ketua bengkau yang tidak asing dengan bermacam racun, tentu saja ia memiliki obat pembunah yang manjur. Kini senggun berhadapan dengan Mei Li dan diam-diam pemuda ini merasa agak gentar karena dia sudah mengenal kelihayan si pedang terbang yang baru saja mengalahkan dan menewaskan kekasihnya, orang kelima dari Butek Ngero Sin Leong. Dia memegang goloknya dengan erat dan menyilangkan golok itu dengan suling peraknya, siap untuk melawan mati-matian. Akan tetapi, sebelum kedua orang ini bergerak saling serang, kembali ada tubuh melayang naik ke atas panggung, dan ternyata sekarang yang berada di situ adalah si Ekuan Li. Pemuda ini berkata kepada Mei Li, Limoy harap suka mundur dan biarkan aku menghadapi orang ini. Kami memiliki dendam yang bertumpuk-tumpuk terhadap orang ini karena dialah yang mendalangi semua pembunuhan atas diri ratusan orang Bengkau dan keluarga mereka yang tidak berdosa, sebetulnya bukan hanya karena itu si Ekuan Li naik ke panggung, melainkan karena khawatir akan keselamatan gadis yang dicintanya itu. Dia tadi sudah melihat kelihayan senggun yang hampir membunuh Kang Hin, maka melihat Mei Li hendak melawan pemuda yang curang itu, dia merasa khawatir. Apalagi tadi Mei Li sudah memenangkan sebuah pertandingan sehingga tidak adil kalau gadis itu maju melawan musuh untuk yang kedua kalinya sedangkan dia masih belum maju. Melihat munculnya pemuda itu, Mei Li tentu saja tidak dapat membantah karena alasan Kuan Li kuat sekali. Memang, ia sendiri sebetulnya tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan senggun dan pemuda Bengkau ini yang lebih tepat untuk membalas. Dendamnya yang teramat besar. Bengkau difitnah oleh senggun yang mengakibatkan kematian ratusan orang anggauta Bengkau dan keluarganya, bahkan ayahnya tewas pula. Baiklah, To'ako, akan tetapi hati-hati menghadapi ular berbisa ini, katanya sambil mengudurkan dirilah kembali ke tempat kakaknya yang kini membantu Kuan Eng mengobati luka di pundak Kang Hin. Untung luka itu tidak berbahaya dan Kuan Eng mempunyai obat penawar racun yang amat manjur sehingga keadaan Kang Hin sudah pulih kembali dalam waktu singkat. Tergetar juga hati Kang Hin ketika merasakan jari-jari tangan yang lembut hangat dan sedikit gemetar dari si Kuan Eng menyentuh pundaknya ketika gadis itu merawat lukanya. Sementara itu, melihat pemuda Bengkau yang maju menghadapinya, menjadi nekat. Dia tahu benar betapa lihainya pemuda ini yang sudah menguasai ilmu pukulan matahari merah. Maka tanpa banyak cakap lagi dia sudah menyerang dengan goloknya, menggunakan jurus Tiantet Suhoat yang ampuh. Si Kuan Lim loncat ke belakang sehingga sambaran golok itu luput dan ketika tubuhnya turun, dia sudah memegang sebatang cambuk dari kulit yang amat tulet. Begitu dia menggerakkan cambuknya terdengar suara tartar-tartar nyaring sekali. Perlu diketahui bahwa putra ketua Bengkau ini bukan saja menguasai ilmu pukulan ampuh matahari merah, akan tetapi dia pun mahir memainkan 18 macam senjata dan yang menjadi kesukaannya adalah ilmu cambuk itu. Senggun menyerang dengan ganas golok dan sulinya bergantian menyerang dengan tusukan dan totokan amat berbahaya bagi lawan, namun Kuan Lim selalu dapat menghindar dengan gerakannya yang gesit, tubuhnya yang ringan seperti beterbangan kian kemari, sedangkan cambuknya juga tidak tinggal diam, membalas setiap ada kesempatan. Cambuk itu melecut, mencambuk dan kadang dapat menjadi kaku untuk menotok jalan darah atau menjadi lentur untuk meilih tubuh lawan. Hang Lin dengan seksama mengamati jalannya pertandingan hebat ini dan semua tamu juga menonton sambil menahan nafas karena pertandingan itu jauh lebih ramai ketimbang pertandingan pertama dan kedua tadi. Hang Lin melihat bahwa senggun menyimpan serangannya yang paling berbahaya, yaitu tiupan sulingnya yang mengeluarkan jarum beracun hitam. Kalau sampai dia sempat mempergunakannya dan Kuan Li agak lengah, maka serangan itu dapat membahayakan Kuan Li. Suling itu perlu dilumpuhkan dulu, agar bahaya jarum tidak mengancam. Libat sulingnya ia berkata dengan pengerahan hikang yang hanya terdengar jelas oleh Kuan Li. Ilmu mengirim suara ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah memiliki sinkang yang amat kuat. Kuan Li yang mendengar ini berpikir apa sebabnya ada yang memberi nasihat kepadanya agar melibat suling musuhnya. Kemudian dia teringat bahwa suling itu dapat dipergunakan untuk melakukan penyerangan gelap, memuntahkan jarum-jarum hitam beracun. Maka, ketika untuk kesetian kalinya suling itu menyambar ke arah kepalanya, dia melompat ke belakang, menggerakkan cambuknya ke arah suling. Tercambuk menangkis suling, akan tetapi bukan sekedar menangkis, melainkan menempel dan melibat senggun terkejut sekali ketika sulingnya dilibat cambuk. Dia menggerakkan goloknya untuk membabat putus cambuk itu. Akan tetapi pada saat itu Kuan Li menggerakkan tangan kirinya, memukul dengan ilmu pukulan ampuh matahari merah. Hawa yang amat panas terasa di sekeliling tempat itu dan golok di tangan senggun terpental ke belakang, bahkan sulingnya juga dapat dirampas dan ditarik lepas dari tangan kirinya. Senggun terkejut setengah mati dan menjadi semakin nekat. Karena kini hanya golok yang masih berada di tangannya, dia lalu memainkan goloknya dengan ilmu golok Tiantet Suhoat yang ampuh, meskipun dia sudah dapat merampas suling perak yang kini dia lontarkan ke arah adiknya, namun Kuan Li masih harus bersilat dengan hati-hati sekali. Lawannya telah menguasai Tiantet Suhoat yang ampuh, yang seolah pada saat itu menjadi ilmu golok yang sukar dicari tandingannya. Untung baginya bahwa dia memilih cambuk sebagai senjatanya. Cambuk ini dapat menghalau semua serangan golok karena lebih panjang. Setelah lewat lima puluh jurus dan keduanya belum dapat saling merobohkan, Kuan Li kembali teringat pengalamannya yang tadi. Kenapa dia tidak mencoba untuk merampas golok itu? Libatan cambuknya pada golok memang memungkinkan cambuknya terpotong, akan tetapi setidaknya memberi kesempatan baginya untuk melakukan pukulan matahari merah. Singge, muut, plak. Golok itu terlibat cambuk dan agaknya ini yang dinanti-nanti pula oleh senggun. Dia mengerahkan tenaga pada goloknya dan dengan menggunakan gerakan memutar dan menarik dia berusaha membuat putus cambuk yang melibat dengan goloknya yang tajam. Cambuk itu tidak dapat bertahan dan putus. Akan tetapi pada saat cambuk putus, Kuan Li sudah mengerahkan tenaga matahari merah dan memukul ke arah kepala senggun. Desbiarpun sudah mengangkat tangan kiri untuk menangkis, tetap saja senggun terdorong sampai terjengkang oleh pukulan itu. Dia berusaha merangkak bangkit, akan tetapi pukulan matahari merah kedua tiba dan dia pun terkulai dengan tubuh hangus. Senggun tewas seketika. Terdengar sorak-sorai dari anak buah Nam Kiang Pang ketika melihat senggun yang mereka benci itu roboh dan tewas. Melihat cucunya tewas, Kwe Ijau Lomo, Iblis Tua Cakarsetan, Tong Lui mengeluarkan suara teriakan panjang yang paraud dan menyeramkan, tubuhnya melayang ke atas panggung dan begitu tiba di atas panggung, tubuhnya yang pendek gendut seperti kata itu menggelinding seperti bola ke arah Kwan Lui dan dia mengirim pukulan dengan kedua tangannya ke arah pemuda itu. Kwan Lui terkejut dan dengan tenaga matahari merah dia menangkis, namun tetap saja dia terdorong ke belakang walaupun tidak sampai terluka. Kwe Ijau Lomo tidak mengejarnya, melainkan menghampiri mayat cucunya dan mengangkatnya, dipondongnya dan dibawa meloncat turun dari atas panggung dengan wajah diliputi kedukaan. Hoat Lan Sian Su marah sekali dan dia yang kini maju melompat ke atas panggung. Dia tahu bahwa nama baik Hoat Kau berada di ambang kehancuran, maka dia bertekad untuk mempertahankan kehormatannya. Aku Hoat Lan Sian Su ketua Hoat Kau siap menyambut lawan yang hendak memburukan Hoat Kau. Hayo, siapa berani melawanku orang-orang merasa segan karena maklum bahwa kakek berusia 70 tahun ini lihai bukan main. Baru murid keponakannya saja, Butek Girl Sin Leong sudah hamat lihai, apalagi dia sebagai paman gurunya. Akan tetapi ternyata ada yang berani menyambut dan orang itu adalah Hon Lin pemuda ini. Maklum bahwa kakek itu terlalu berbahaya bagi teman-temannya dan dia tahu bahwa orang-orang seperti Mei Li, Kang Hin, Kuan Li, Kuan Eng dan banyak lagi, walaupun tahu akan kelihayaan kakek itu, tentu tidak akan mundur untuk menghadapinya. Maka sebelum seorang di antara mereka maju, dia yang mendahului maju. Hoat Lan Sian Su memandang Hon Lin dengan matu dipincingkan. Siapa kau? Benarkah engkau berani melawan Pinto Sian Su? Engkau adalah seorang locian PWE, aku tentu tidak akan berani melawanmu kalau saja Hoat Kau tidak melakukan penyelewengan dan bersekutu dengan orang Mongol, hem, bocah sombong. Siapakah namamu dan siapa pula gurumu? Lebih baik gurumu saja yang maju melawanku, bukan engkau bocah ingusan. Han Lin tetap tersenyum cerah dia sudah digembleng oleh Lo Jin, tidak mungkin hatinya mudah dipengaruhi kemarahan, satu di antara nafsu perasaan yang amat merugikan, apalagi bagi orang yang sedang menghadapi lawan tangguh. Kemarahan dapat mengurangi kewaspadaan. Sudahlah, locian PWE, aku sudah maju untuk melayanimu, apakah locian PWE berani sepasang alis putih itu bergerak-gerak, bocah sombong, agaknya engkau memang sudah bosan hidup katanya dan kakek itu menudingkan telunjuknya ke arah muka Han Lin sambil mementak dengan suara berwibawa, orang muda, aku adalah orang yang lebih tua dan kedudukanku jauh lebih tinggi, kau harus menghormatiku. Hayo cepat berlutut. Berlutut, kata Tuhan Lin merasa betapa lututnya gemetar dan diamaklum bahwa kakek itu berusaha untuk memaksanya berlutut dengan kekuatan sihir yang diperkuat dengan tenaga sinkang. Dia tersenyum dan mengerahkan kekuatan sihirnya, memandang tajam dan menjawab dengan nyaring. Hoat Lan Siansu, kita berhadapan sebagai lawan. Kalau aku berlutut, engkau pun harus berlutut, mari berlutut sama-sama dan dia pun menjatuhkan diri berlutut. Aneh, sekali, seperti otomatis saja, kakek itu pun menekuk lututnya dan berlutut. Sungguh merupakan suatu pemandangan yang lucu dan ganjil. Dua orang yang seharusnya saling serang dalam suatu pertandingan, kini keduanya saling berlutut seperti seorang murid menghormati gurunya. Yang paling kaget adalah Hoat Lan Siansu. Cepat dia bangkit berdiri, berbareng dengan Hon Lin yang juga sudah berdiri dan sejenak kakek itu seperti bingung, tidak mengerti mengapa dia juga ikut berlutut, dan akhirnya dia dapat menduga bahwa pemuda itu bukan orang sembelarangan dan sudah mengimbangi kekuatan sihirnya. Orang muda, siapa namamu saya Si Han Lin? Locian Pwee, mendengar disebutnya nama ini, So Kian Bu yang sejak tadi berdiri menonton, berseru girang, Ah, kakak Si Han Lin kiranya engkau berada di sini dan pemuda ini pun bangkit berdiri menghampiri panggung. Han Lin menoleh dan melihat pemuda di bawah panggung itu, dia bertanya saudara siapakah Lin Koko, Aku So Kian Bu, adik misanmu Han Lin girang sekali ah, So Kian Bu. Bute, kau tunggu dulu, biar aku menyelesaikan urusanku dengan kakek ini, baru nanti kita bicara, baik, Lin Koko, kau berhati-hatilah. Kini So Kian Bu tidak bersembunyi-sembunyi lagi lalu menghampiri Yang Mei Liang duduk berdekatan dengan Kang Hin, Kuan Li dan Kuan Eng. Bahkan kini Ye U Kian Bwe juga sudah duduk dekat mereka. Dengan sendirinya orang-orang muda ini berkelompok. Limoi kata Kian Bu kepada Mei Liang menyambutnya dengan gembira pula. Pemuda ini adalah tunangannya, akan tetapi ia tidak pernah menganggap sebagai tunangan, melainkan sebagai kakak misannya. Bu Ko, engkau juga berada di sini. Ia balas menegur. Kian Bu memandang kepada Ye U Kian Bwe yang juga memandang kepadanya. Sepasang mati bertemu pandang dan Kian Bu berkata, Bwe Moe akhirnya kita saling berjumpa juga di sini. Bu Tuako, tak kusangka engkau juga hadir di sini, akan tetapi percakapan mereka terbatas karena mereka semua kini memusatkan perhatian ke arah panggung di mana Hoat Lan Sian Su Ketua Hoat Kau itu sudah mencabut pedang dari punggungnya. Dan begitu pedang dicabut semua orang terkejut. Pedang titik beronce kuning itu mengeluarkan cahaya kemerahan yang mengerikan, seolah pedang itu membayangkan akan tumpahnya darah. Dan Hoat Lan Sian Su sebetulnya jarang sekali mencabut pedangnya. Dengan tangan kosong saja dia mampu mengalahkan lawan yang tangguh, akan tetapi sekali ini dia tidak berani memandang rendah kepada lawannya. Biarpun lawannya pantas menjadi cucunya, akan tetapi tadi lawannya itu telah berhasil mengimbangi kekuatan sihirnya. Pula, pertandingan sekali ini bukan main-main melainkan nyawa taruhannya karena Hoat Kau sudah terkepung dan ketahuan rahasianya sehingga pasukan kerajaan pasti akan membasminya. Dia harus mempertahankan nama dan kehormatan dan kelangsungan Hoat Kau dengan taruhan nyawa, dan dia siap membunuh siapa saja yang mengancam dia dan Hoat Kau. Melihat kakek itu mengeluarkan pedang yang berkilauan dan nampaknya ampuh menggiriskan itu, Mei Li segera berseru dari bawah panggung, Lin Ko, mari kau pergunakan siang kiamku. Goloku boleh kau pakai, Siaw Teh teriak pula Kang Hin. Lin Ko, pedangku ini juga cukup baik teriak, So Kian Bu tak mau kalah. Melihat mereka semua menawarkan senjata, Han Lin tersenyum kepada Mei Li, Li Moi, tolong ambilkan saja tongkatku itu. Mei Li mengerutkan alisnya. Memang Han Lin membawa tongkat butut yang ditinggalkan di bangkunya. Akan tetapi ia tahu bahwa kakaknya itu memiliki ilmu kepandayan hebat dan mungkin tongkat butut itu bertuah. Maka ia memungut tongkat itu dan ternyata cukup berat. Maju mendekati panggung dan melontarkan tongkat kepada Han Lin yang menyambutnya dengan girang. Memang Mei Li tidak keliru. Tongkat itu tentu saja tongkat bertuah karena tongkat itu pemberian lojin kepada muridnya itu. Akan tetapi, melihat lawannya yang muda akan menghadapi pedangnya dengan sebatang tongkat butut, wajah kakek ketua Hoat Kau menjadi merah saking marahnya. Tentu saja dia merasa dipandang rendah sekali, karena pedangnya adalah pedang pusaka. Sedangkan pedang yang tajam sekalipun takkan mampu bertahan terhadap keampuhan pedangnya, apalagi hanya tongkat butut. Orang muda, jangan main-main dengan nyawamu. Pilihlah senjata yang baik dan tajam, katanya kepada Han Lin. Terima kasih telah menonton!